Oke, kembali lagi bersama saya di sini di channel Asep Nanang Nah, kali ini channel Asep Nanang akan membagikan cara bagaimana membuat tahu crispy yang tidak kalah enak, yang tidak kalah lejat Walaupun di sini saya akan membagikan resep rahasia tahu crispy ala rumahan Nah, sudah terlihat di hadapan kawan-kawan semua Di sini bahan-bahan yang saya akan gunakan membuat tahu crispy sangat sederhana sekali Nah, sebelum itu saya sudah sediakan tempat pemotong Dan saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan semua sahabat youtube channel Asep Nanang Nah, yang pertama kita belah menjadi empat bagian Satu Dua Nah, empat sudah Seperti ini Dan kita belahnya lagi Nah, seperti ini kawan-kawan Sudah Seperti ini Saya akan buat seperti Dadu Boleh kawan-kawan sesuaikan saja keinginan kawan-kawan Untuk ukurannya, saya akan membuatnya seperti ini Oke, saya akan selesaikan sampai akhir kawan-kawan Dan mari nanti kita racik bumbu Untuk pembuatan tahu crispy-nya Ini dia kawan-kawan Hasil Tahu yang sudah saya potong menjadi keinginan saya Saya buat Menyerupai persegi panjang ya Tidak seperti dadu Itu bisa sesuaikan saja Sesuai keinginan kawan-kawan untuk besarnya Dan sekarang kita bisa langsung membuat Untuk adonannya Saya sudah sediakan tepung terigu Kawan-kawan pun bisa menggunakan tepung sajiku yang sudah tersedia di warung-warung ya Nah, sekarang saya akan langsung campurkan dengan bahan-bahan yang sudah saya sediakan Untuk garam Kawan-kawan bisa sesuaikan saja Sesuai selera kawan-kawan Nah, dan ini saya sediakan Bawang putih Kawan-kawan bisa sesuaikan Saja, sama Dan Kawan-kawan masukkan Ladaku secukupnya Dan kawan-kawan bisa tambahkan pula dengan Masako Untuk penyedap racanya Oke, kita sesuaikan saja Oke, kita sampingkan Kita fokus ke bahannya Kita campurkan Kita aduk-aduk Sebelum Kita Tambahkan dengan air Sudah Kita tambahkan dengan air Sesuaikan Sampai Acik terigunya Benar-benar Encer Nah, ini masih Belum encer Kawan-kawan Kita bisa tambahkan lagi Dengan air Jika sudah terlihat Adonan Tepung terigunya Mencair Seperti ini Berarti ini Cukup ya Kita tidak Usah menambahkan lagi airnya Sekarang Kita bisa langsung Memasukkan Tahu Kita bisa langsung Memasukkan Tahunya Ke dalam adonan Yang sudah kita Sediakan Dan nanti Bisa langsung Kita Goreng Nanti Dalam proses penggorengan Saya akan Tunjukkan Kepada kawan-kawan Seperti yang dilakukan Penjual-penjual Tahu crispy Di Luar sana Kita langsung Saja Untuk Menggoreng Nah Sekarang Sahabat youtube channel Asyip Nana Saya sediakan penyaring Saya akan Masukkan Tahunya Ke dalam Penyaring Oke Sudah Seperti ini Oke Kita masukkan Kita masukkan Kawan-kawan Seperti ini Kita tunggu Sampai Matang Kita bisa Menganduknya Perlahan-lahan Supaya Tahunya Tidak Pecah Oke Kita tunggu Beberapa saat Kawan-kawan Dan nanti Saya akan Tunjukkan Cara Rahasia Yang suka Dilakukan Oleh Para pedagang Tahu Crispy Oke Tunggu sampai Mengembang Kawan-kawan Dan nanti Saya akan Saya akan Samburkan sedikit Adonan Kedalam Wajannya Oke Kita tunggu Dan nanti Kita aduk-aduk Kembali Untuk kawan-kawan yang Pengen membuka usaha Tahu crispy Bisa lakukan Seperti yang Saya Contohkan Kawan-kawan Karena ini Sama Seperti yang Sudah dilakukan Penjual-penjual Tahu crispy Ternyata cukup Mudah Kawan-kawan Tidak Perlu kita beli Kita bisa Buatnya di rumah Untuk disajikan Dengan Keluarga Tet Cinta Sesudah terlihat Seperti Ini Terlihat Agak Warna Kecoklat-coklatan Kawan-kawan Bisa langsung Diskan Dan sekarang Kita siap Langsung Sajikan Nah Ini dia Kawan-kawan Hasil jadi Dari Tahu crispy Buatan Channel Asep Nanang Sangat Mengoda Sekali Kawan-kawan Seperti ini Walaupun Bentuknya Tidak Beraturan Ya Karena Tidak sama Bentuknya Dan Kita bisa Tambahkan Pula Untuk Menambah Rasa Saya akan Tambahkan Dengan Atombulan Ini Untuk Menambah Rasa Kurinya Ya Nah Saya akan Tambahkan Dengan Atombulan Sesuai Selera Saja Oke Kita Taburi Cukup Dan Kita Bisa Pula Tambahkan Dengan Aida Untuk Menambah Rasa Pedas Ya Walaupun Dengan Menggunakan Cabai Rawit Itu Lebih Enak Tapi Saya akan Tambahkan Dengan Aida Ini Sedikit Saja Kawan-kawan Takutnya Pedas Ya Ini Sesuaikan Saja Dengan Serah Kawan-kawan Cukup Nah Seperti Ini Oke Saya Akan Coba Tahu Kispi Buatan Cenang Asep Nanang Ala Rumahan Benar-benar Crispy Kawan-kawan Lumayan Ya Buat Sembilan Nah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Bagaimana Cara Pembuatan Tahu Crispy Ala Rumahan Yang Dibuat Oleh Channel Asep Nanang Oke Terima Kasih Kawan-kawan Sudah Menyimak Video Saya Yang Baru Gabung Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Yang Sudah Berlangganan Tapi Belum Subscribe Subscribe Kawan-kawan Channel Saya Ini Supaya Kawan-kawan Tidak Tertinggal Dengan Video Video Saya Yang Baru Yang Mengenai Berbagai Macam Cara-cara Oke Terima Kasih Kawan-kawan Semoga Berjumpa Lagi Nanti Di Video Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Wassalam Terima Terima Git Terima 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 kasih.